Intro Generasi baru All New Toyota Agya, All New Dehatsu Agyla bakal meluncur dalam waktu dekat dan siap melawan Honda Brio Dan sudah dipastikan desainnya akan jauh berbeda dari Agya dan Agyla serta memakai mesin Race atau Rocky Halo Pasti The Year Lover, dalam video ini saya kupas tuntas dunia otomotif All New Toyota Agya dan kembaran All New Dehatsu Agyla diprediksi hadir lebih cepat Perubahan sudah dipastikan cukup banyak dibandingkan Agya Agyla saat ini Toyota Agya dan Dehatsu Agyla memang dapat dianggap sebagai pelopor di kelas Locust Green Car atau LCGC Saat ini keduanya harus menghadapi satu-satunya rival LCGC hatchback Yakni Honda Brio Satya yang mencatatkan penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan gabungan Agya dan Agyla Tingginya penjualan Brio Satya bahkan mengantarkan Brio Series menjadi mobil terlaris se-Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun ini Untuk itu Toyota dan Dehatsu perlu berusaha keras dalam mengemas kembali Agya dan Agyla dalam wajah lebih segar dan modern Bukan sekedar facelift lagi Keduanya juga akan memasuki generasi kedua yang direncanakan akan hadir secepatnya Dilihat dari desainnya All New Toyota Agya dan kembarannya akan jauh berbeda dari Agya Agyla sekarang Sumber dari internal Dehatsu menyebut bahwa All New Toyota Aya 2023 dan All New Dehatsu Aila 2023 menggunakan kode proyek D74A Seperti Avanza Velocenia dan Race Rocky Agya Aila terbaru bakal menggunakan platform di NGE atau Dehatsu New Global Architecture Meski tak spesifik dijelaskan mengenai desainnya Namun sumber tersebut mengklaim bahwa All New Agya Aila terbaru bakal jauh berbeda dibandingkan dengan model sekarang Bahkan dikatakan dari tenaga marketingnya dimensi keseluruhan kedua mobil ini akan membesar tidak sekecil model sekarang Tes tabreknya juga sudah dilakukan di Jepang tahun ini Yang lebih membuat bertenaga kedua mobil ini memakai mesin Race Rocky non-turbo Soal teknis meski belum ada info lanjutan mengenai hal tersebut Namun diprediksi keduanya bakal menggunakan mesin 1200cc WAVE seperti Race Rocky 1.2 Mesin ini berkonfigurasi 3 silinder dengan tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm Serta transmisi otomatis DCVT bukan 4 speed automatic transmisi seperti model sekarang Terima kasih telah menonton!